Ali Ibn al-Madini, siapa? Gurunya Imam Bukhari, dia berkata, Haddasana Hisyam Ibn Yusuf As-Sona'ani Abu Abdurrahman, Qadi Son'a' Hisyam Ibn Yusuf As-Sona'ani Abu Abdurrahman, seorang Qadi di Son'a' Son'a' tahu ya, suatu kota di Yemen, sampai sekarang namanya juga tetap Son'a' Dia telah menyampaikan kepadaku bahwa Daud bin Qais menceritakan kepadanya, Ia berkata, Aku memiliki seorang teman dari suku Khawlan di daerah Khadur, Satu tempat di Son'a' namanya Khadur, ia bernama Abu Shamr, Dhu Khawlan, namanya adalah Abu Shamir atau Abu Shamr, Dhu Khawlan, Aku pun berangkat menuju Khawlan, Aku pun berangkat ke Son'a' ingin pergi ke kampungnya, yaitu Khadur itu, Nama kampung itu, dia ingin menjenguk temannya, Falamma danautu minha, ketika aku hampir tiba di daerah Khadur itu, Di tengah jalan, aku menemukan sebuah surat yang tertulis pada sampulnya, Ada surat tercecer, tertulis di sampulnya, Kepada Abu Shamir Dhu Khawlan, Maka aku pun mengutip, mengambil, Karena aku kenal, Kepada siapa surat ini ditujukan, Maka aku ambil, Lalu aku pun menemuinya, Dan ku dapati ia sedang murum, Aku lihat, aku sampai bertemu dengannya, Aku lihat dia sedang bersedih dan murum, Kelihatannya ini banyak pikiran, Ada sesuatu yang sedang dipikirkannya, Maka aku pun, Aku pun bertanya kepadanya, Aku pun bertanya, Apa gerangan yang menimpa dirinya? Maka ia mengatakan, Ia bercerita, Bahwa ada seorang utusan dari Son'a, Datang menemuiku, Ia mengatakan bahwa, Rekan-rekanku, Teman-temanku yang ada di Son'a, Menulis sebuah surat kepadaku, Namun surat itu, Dihilangkan oleh utusan yang membawanya, Dia gak tahu, Bahwa surat itu ada di tangan kawannya ini, Yaitu siapa tadi? Daud Bin Keis, Saya sudah mengirim muda-budak untuk mencarinya, Yaitu, Petugas-petugas orang-orang yang disewa untuk mencarinya, Tapi gak ketemu, Mereka tidak menemukannya, Saya pun kecewa berat dengan kejadian itu, Surat hilang, Dulu kan belum ada SMS, Belum ada WhatsApp, Belum ada BBM, Belum ada email, Dan begitu ya, Masih pakai surat manual, Ternyata surat itu hilang pula di tengah jalan, Aku pun kasihan melihatnya, Lalu aku katakan kepadanya, Nah ini dia suratnya, Aku telah menemukan surat yang hilang itu, Ini kebetulan ini, Kan begitu ya, Memang inilah dia jalan ceritanya, Begitulah, Kalau Allah SWT, Ingin memberikan hidayah kepada seseorang, Ada saja jalannya itu, Surat ini, Ya secara kebetulan, Kalau dikatakan kebetulan, Gak ada yang kebetulan di dunia ini, Semua sudah diatur, Memang begitulah Allah mengaturnya, Surat yang hilang itu, Kebetulan ditemukan oleh, Sahabatnya, Nah sampailah surat itu, Ke tangan Abu Shamir ini, Dia pun mengatakan, Alhamdulillah yang telah menakdirkan, Engkau menemukan surat ini, Itu takdir Allah SWT, Maka ia pun membuka, Ia pun membuka surat tersebut, Dan membacanya, Lalu aku bertanya, Aku berkata kepadanya, Bacakanlah akrib nih, Bacakanlah surat itu kepadaku, Aku pun ingin tahu, Apa sih isi surat tersebut, Maka Abu Shamir Zuhawlan berkata, Ini la astah bisusinnak, Aku, Aku anggap engkau ini, Masih terlalu mudah, Untuk mengetahui, Isi surat ini, Ini surat penting, Ini surat, Bukan surat biasa, Bukan surat biasa, Aku melihat, Kamu ini, Masih terlalu mudah, Untuk tahu, Untuk tahu isi surat ini, Apa isinya, Kenasaran pula, Daud bin Keh, Sahabatnya ini, Apa isinya itu, Fakol, Durbuhriqab, Ini suratnya, Isinya bukan main-main ini, Ini masalah nyawa, Ini masalah darah, Ini menyangkut nyawa ini, Bukan main-main, Isi surat ini menyangkut nyawa, Fakol itu, Maka, Daud bin Keh, Sahabatnya ini pun, Menebak-nebak, Mengira-ngira, Ini urusan, Ujung-ujungnya nyawa ini, Urusan apa ini, Maka, Daud bin Keh pun berkata, Langsung saja, Ia ditembak oleh, Kawannya, Apa katanya, Kukatakan padanya, Barangkali, Sekelompok kaum Haruro, Yaitu salah satu aliran kaum Khawarij, Yaitu orang-orang Khawarij, Menulis surat ini, Menulis surat itu untukmu, Berkenaan dengan zakat hartamu, Yang harus kamu serahkan kepada mereka, Ya kelompok-kelompok seperti ini kan, Bagi yang pernah mungkin ikut, Ya pasti mewajibkan, Seperlima, Dari penghasilannya, Untuk diserahkan, Ya, Kepada, Pemimpinnya, Kadang-kadang dia pun gak tahu, Siapa pemimpinnya, Pokoknya diserahkan kepada, Pemimpin itu, Ini salah satu ciri, Kelompok-kelompok seperti ini, Ya, Salah satu ciri, Kelompok-kelompok Khawarij, Apapun namanya, Karena nama itu, Boleh saja berubah, Tapi hakikatnya satu, Mengkafirkan, Menghalalkan darah, Menghalalkan harta, Nah ini ciri-ciri, Dari kelompok ini, Ya mungkin itu, Berkaitan dengan zakat hartamu, Kamu belum bayar zakat, Kepada mereka mungkin, Nah maka, Terkejutlah Abu Shamir, Dia pun mengatakan, Min aina ta'rifuhum, Dari mana engkau tahu tentang mereka, Ya, Tanya Abu Shamir kepada kawannya ini, Maka, Daud bin Qais mengatakan, Ini, Wa ashaban li, Nujanisu Wahab bin Munabbeh, Aku dan beberapa orang rekanku, Sering menghadiri majlis, Wahab bin Munabbeh, Beliau sering berkata kepada kami, Kami sering menghadiri majlisnya, Wahab bin Munabbeh, Wahab bin Munabbeh itu, Sering berkata kepada kami, Para pemuda, Walaupun saya masih muda, Kata Daud bin Qais, Tapi beliau sering berpesan kepada kami, Apa pesan beliau kepada kami, Para pemuda, Wahai para pemuda, Berhati-hatilah kamu, Dengan kaum Haruro ini, Hati-hati dengan, Kelompok Haruro ini, Kelompok-kelompok Khawarij ini, Apapun namanya, Kalau dulu Haruro, Mungkin sekarang sudah berubah namanya, Ya, Hati-hati, Dengan kelompok-kelompok seperti ini, Jangan sampai kalian terikut, Terbawa kepada pemikiran-pemikirannya, Karena yang namanya pemikiran itu, Masuknya itu sedikit demi sedikit, Seperti orang masuk angin, Ya kan, Sikit-sikit lama-lama kembung, Akhirnya apa, Akhirnya seluruh tubuh, Merah-merah dibuatnya, Nah seperti itulah dia, Pemikiran-pemikiran sesat ini, Maka salah satu diantara, Pelajaran yang paling penting, Untuk disampaikan kepada umat adalah, Peringatan, Terhadap umat, Akan bahaya, Pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok sesat ini, Ini perlu dan penting disampaikan, Khususnya kepada para pemuda, Karena mereka, Para pemuda ini biasanya, Memiliki sifat agresif, Ingin tahu, Senang mencoba, Ini sifat-sifat anak muda, Ya, Nah kalau mereka tidak diberi peringatan, Mungkin mereka ingin mencoba, Mungkin mereka ingin tahu, Nah karena, Kedanggalan ilmu mereka, Dan pengalaman mereka, Boleh jadi, Mereka akan terseret, Kepada pemikiran-pemikiran tersebut, Maka dari itu, Disini, Daud bin Qais mengatakan, Bahwa aku dan beberapa orang teman-temanku, Sering menghadiri majlisnya, Wahab bin Munabe, Beliau itu sering berpesan kepada kami, Tahbir, Peringatan, Karena di dalam, Kaedah sunnah itu, Ada dua perkara penting, Ada taksil, Ada takdir, Ada fondasi, Harus ada atap, Karena fondasi, Tanpa atap, Fondasinya akan hancur, Ya, Atap tanpa fondasi, Tidak akan berdiri tegak, Jadi, Tahdir dan taksil, Ini sangat penting, Maka dari itu, Nabi SAW, Senantiasa selalu menyandingkan, Keduanya di dalam satu, Hadis, Dalam satu konteks kalimat, Alaikum bisunnati, Setelah itu cukup, Dengan itu, Tidak, Iyakum, Wal muhdasatil umur, Hati-hati, Jadi, Kajian juga harus seperti itu, Jangan melu taksil saja, Tidak ada, Tahdir, Wah bukan zamannya tahdir, Kapan zamannya, Nunggu anak-anak muda ini terkena, Pemikiran-pemikiran, Si'ah, Rafidah, Khawarid, Dan turunan-turunannya, Baru disampaikan, Kalau sudah sakit, Susah menyembuhannya, Maka dari itu, Kaedah yang berlaku adalah, Mencegah, Lebih baik, Daripada, Mengobati, Karena kalau sudah sakit, Pikiran itu, Kalau sudah sakit, Jiwa itu, Nah ini sukar, Susah untuk diobati, Tidak mudah untuk meluruskan sesuatu yang sudah bengkok, Maka jangan sampai bengkok, Jangan sampai anak-anak muda ini, Ternodai fitrahnya, Dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut, Maka ini adalah satu pelajaran yang penting, Yang dapat kita petik dari kisah ini, Yaitu, Bagaimana seorang ulama, Ahlus Sunnah, Senantiasa dan selalu mengingatkan, Para pemuda, Dari kelompok-kelompok yang sesat, Ya, Dari kelompok-kelompok yang sesat, Wahhabim-Nabim mengatakan, Jangan sampai, Kelompok-kelompok ini, Menarik kalian kepada pemikiran mereka yang sesat, Karena mereka ini ibarat penyakit, Di dalam tubuh umat ini, Jadi mereka itu ibarat penyakit, Virus, Wabah, Hama, Yang berbahaya, Yang bisa mematikan sebuah tanaman, Yang bisa mematikan satu jasmani, Satu jiwa, Berhati-hati terhadap pemikiran-pemikirannya, Fadafa'a ilayyal kitab, Maka setelah mendengarkan penuturanku itu, Maka Abu Shamir pun mulai terbuka, Nah ini salah satu di antara, Ya kita katakan, Penyebab, Seseorang mendapatkan hidayah, Maka dari itu, Kalau kita punya teman, Yang terkena, Ya terkena, Pemikiran-pemikiran sesat seperti ini, Lakukanlah pendekatan secara pribadi, Kadang-kadang kalau disampaikan secara, Umum seperti ini, Yang sudah punya pemikiran-pemikiran seperti ini, Tidak mau menerima dia, Karena mungkin dia lebih mendengar apa, Ya perkataan guru-gurunya, Tapi kalau kita melakukan pendekatan secara persuasif, Secara individu, Ya secara pribadi, Mungkin dia akan mendengar, Mungkin dia akan berpikir, Ya mungkin dia mau menerima, Maka Abu Shamir pun menyerahkan surat itu kepadaku, Ternyata isinya adalah, Ya memang betul, Dari kawan-kawannya, Yang takfiri itu, Yang khawarij itu, Bismillahirrahmanirrahim, Ya suratnya dibuka juga dengan bismillah, Tapi isinya nodong ini, Kepada Abu Shamir, Zih kawlan, Assalamun Alaika, Fa inna nahmadu ilainkallah alladila ilaha illahu, Wa nusika bitakallah wahdahu la syarikalah, Fa inna dinallah rusdun wahudan, Fi dunia wa najatun wa fauzun fil akhira, Wa inna dinallah hito'atun, Wa mukhalifatu ban khaalfa sunnatan nabihi wa syariatihi, Fa inna jaka kitabuna hadha fandur, Antu addi insyaallah makhtaradu alaika min haqihi, Tastahikku bidhalika wilayat Allah wa wilayatu awliyaihi, Wassalamualaika warahmatullahi, Isinya ternyata nodong, Minta kepada Abu Shamir ini untuk menyerahkan zakat hartanya, Pembukaannya Masya Allah, Isinya kelihatan, Bagus, Coba lihat apa katanya, Kami memuji Allah yang tiada ilah, Yang berhak disembah dengan benar selain dia, Kami pesankan kepada anda, Supaya tetap bertakwa kepada Allah, Tidak ada sekutu baginya, Sesungguhnya dinallah adalah bimbingan dan hidayah di dunia, Dan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat, Dinallah itu adalah ketaatan, Orang yang sesat adalah yang menyimpang dari sunnah nabinya dan syariatnya, Jika surat ini sampai ke tangan anda, Maka segeralah bayar zakat harta anda, Yang telah diwajibkan Allah atas diri anda, Coba lihat, Ya kadang-kadang coba, Kalau kita lihat, Pernyataan-pernyataan mereka di internet, Atau di youtube kan, Kayaknya bagus, Kan begitu ya, Mengajar untuk, Mendirikan khilafah, Mendirikan daulat, Apa-apa isinya, Tadi ujung-ujungnya apa, Korbankanlah nyawa anda, Berikanlah harta anda, Bunuhlah fulan dan fulan, Perangilah ini dan ini, Kan begitu, Coba lihat, Seolah-olah ini adalah rahmat, Tapi min kibali hil adab, Bahiruhu fihir rahmat, Ternyata min kibali hil adab, Depannya terlihat rahmat, Tapi di belakangnya, Kalau di buka pintunya, Ternyata adab, Maka setelah membaca itu, Daud bin Kes ini, Dia memang sudah terdidik di majlisnya, Wahab bin Munabih, Dia kasihan, Dia temannya ini, Maka dia pun melakukan, Kewajibannya, Dia melakukan sesuatu yang sangat agung, Yaitu menasahati, Sahabannya ini, Nah kalau kita punya kawan yang, Kena, Ya kita katakan, Kena ya pemikiran seperti ini, Kasihani, Da'wahi dia, Jangan dijauhi, Jangan dibiarkan, Mudah-mudahan, Banyak orang itu, Menjadi korban sebenarnya, Maf'ul dia, Korban, Objek, Kasian kita melihatnya, Kadang-kadang dia pun, Menunggu orang, Orang yang mau menyelamatkannya, Dia seperti orang yang tenggelam, Menunggu orang, Melemparkan pelampung kepadanya, Nah datanglah, Pelampung keselamatan disini, Apa kata, Daud bin Kes, Kultulahu fa'inni anha'ka'anhum, Kukatakan kepadanya, Kepada temanku itu, Abu Shamir ini, Saya memperingatkanmu, Supaya, Tidak meladeni permintaan mereka, Jangan mengikuti mereka lagi, Jauhi mereka, Itu obatnya, Itu caranya, Tidak ada cara yang lain, Jadi kalau ingin selamat dari bid'ah, Jauhi, Kalau ingin selamat dari bid'ah, Jauhi ahli bid'ah itu, Ya karena, Para ulama mengupamakan, Berteman dengan mereka, Dekat-dekat dengan mereka itu, Seperti, Dekat-dekat dengan orang yang, Kena penyakit jarog, Yaitu penyakit lepra, Ataupun kusta, Lama-lama kita ketularan, Kita pun kena, Maka langsung saja, To the point ini, Daud bin Kes kepada temannya, Aku melarang kamu bergaul dengan mereka, Jangan kamu lagi bergaul dengan mereka, Ya, Dan juga, Daud bin Kes ini, Juga ngasih solusi dia, Jangan kamu dekati mereka, Nah sini saja bersama kami, Ajak dia ke majelis ilmu, Ajak dia ke majelis ulama, Ajak dia ke majelis yang benar, Nah itulah yang dilakukan oleh, Daud bin Kes kepada sahabatnya ini, Fakol, Fakifat tabi'u qawlak, Fakifat kuqawlaman huwa abda mumik, Bagaimana, Kayak kata Abu Samir ini, Dia masih ragu, Maklumlah ya, Dia pun takut sebenarnya, Bagaimana apa katanya, Bagaimana aku bisa mengikuti saranmu, Dan meninggalkan saran, Orang-orang yang lebih senior, Daripadamu, Jadi disini Abu Samir, Melihat sahabatnya ini, Masih muda usianya, Dari dia, Dan dari teman-teman, Yang ada di sona' itu, Maka, Fakul itu, Daud bin Kes berkata, Kepada sahabatnya itu, Kalau begitu, Apakah engkau ingin, Aku pertemukan, Dengan wahab bin Munabih, Agar engkau, Mendapat mendengar nasihatnya, Dan menceritakan, Kepadamu, Tentang kaum harura ini, Jadi coba lihat, Apa yang ditawarkan oleh, Daud bin Kes, Daud bin Kes disini, Dia orang yang cerdas, Dia tidak memaksakan, Sahabatnya ini, Harus menerima hidayah, Dan kebenaran, Dari lisannya, Dia tidak memaksakan, Apalagi, Abu Samir tadi mengatakan, Dia tidak mau menerima, Perkataan, Daud bin Kes, Sahabatnya itu, Karena memandang usia, Maklumlah kan begitu ya, Kalau anak muda, Atau yang lebih muda, Berbicara kepada yang lebih tua, Yang lebih tua itu, Biasanya gengsi, Untuk menerima, Pendapat kebenaran, Yang disampaikan oleh, Orang yang lebih muda darinya, Ini salah satu faktor, Penghalang hidayah memang, Tapi disini, Wahab,